Pena Wasiat Jelit 39. Ternyata si anak muda itu sedang melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap rumah gubuk itu. Su Eng segera tinggal di luar rumah melakukan penjagaan, sedangkan Ong Peng melangkah masuk dengan langkah lamban dan berdiri tenang di sisi arena. Menanti Cu Xiaohang telah menyelesaikan pemeriksaannya, Ong Peng baru berkata dengan suara pelan, Fu Hang merasa amat berterima kasih kepada Kong Cu. Dia masih sanggup untuk mempertahankan diri tanya Cu Xiaohang. Tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna, tampaknya dia masih sanggup untuk mempertahankan diri. Bagus sekali kalau begitu. Setengah jam lebih setelah itu, Cu Xiaohang baru tersenyum puas dan melangkah keluar dari ruangan, lalu sambil duduk di kursi katanya. Ong Peng, undang Tuan San sekalian berempat masuk. Dengan hormat sekali Su Eng menjura, kemudian baru berkata. Menjumpai Kong Cu Xiaohang tertawa. Mulai sekarang kita akan seringkali berkumpul, senang sama dirasakan, susah sama diderita, kalian tak usah banyak adat. Tanda petik. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Bagaimana dengan kepandaya ilmu pedang yang kalian berempat miliki? Di dalam permainan ilmu pedang, hamba sekalian sudah mempunyai pengalaman selama 18 tahun? Kalian masih muda dan gagah, aku tahu ilmu pedang yang kalian miliki sangat lihai, cuma ilmu pedang mempunyai pelajaran yang sangat dalam, sekalipun seorang. Manusia yang luar biasa juga tak akan sanggup untuk menguasai semua kepandayan itu, apalagi setiap partai memiliki ciri khas serta keistimewaan masing-masing, dalam kepandayan pedang aku pun mengerti banyak sekali. Kong Cu adalah seorang pendekar yang hebat, hamba sekalian sudah pasti bukan tandingan. Cu siau hang tersenyum. Oleh karena ilmu pedang tiap partai memiliki keistimewaan masing-masing, maka aku bersedia mewariskan apa yang telah ku ketahui itu kepada kalian semua, mungkin pemberianku itu tidak terhitung seberapa, tapi anggaplah sebagai pemberianku untuk kalian semua. Majikan berbicara kelewat serius. Ilmu pedang ku cuma terdiri dari empat jurus dengan delapan gerakan, setiap gerakan mempunyai dua macam perubahan, sepintas lalu kelihatan seperti tidak rumit, cuma ilmu pedang itu merupakan suatu ilmu pedang yang sangat lues dalam penggunaannya. Baik, silakan Kong Cu memberi petunjuk, kami semua akan mendengarkannya dengan seksana. Pelan-pelan Cu siau hang bangkit berdiri, kemudian dari tangan seng hang menerima sepucu pedang dan lambat-lambat memainkan keempat gerakan delapan jurus itu. Pada mulanya, Tu ansan, Hihei, Liu hang dan Bi hui mengindahkan sopan santun dengan mengucapkan beberapa patah kata sungkan, akan tetapi setelah menyaksikan permainan jurus pedang dari Cu siau hang perasaan mereka baru bergetar keras. Terhadap ilmu pedang, keempat orang itu memiliki kemampuan yang luar biasa, maka begitu menyaksikan. Perubahan jurus yang terdiri dari empat gerakan ini, dengan cepat dapat disadarinya kalau ilmu pedang tersebut merupakan serangkaian ilmu pedang pencabut nyawa. Seketika itu juga timbulah perasaan kagum yang benar-benar muncul dari perasaan hati yang tulus. Di dalam kenyataan, Jithao Sueng serta Senghang dan Hoawan menaruh hormat kepada Cu siau hang karena mereka mendapat perintah untuk melaksanakan tugas, jadi perasaan hormat itu bukan muncul dari hati sanubari mereka yang tulus. Mereka semua merupakan murid-murid paling top dari Kepang serta Pekau, lagi pula mereka merupakan murid-murid rahasia yang dididik dan dibina secara khusus oleh pentolan dari kedua buah organisasi besar itu. Terhadap kemampuan yang mereka miliki, boleh dibilang orang-orang itu menaruh perasaan kagum yang tersendiri, itulah sebabnya meski di luar mereka tunduk dan hormat, namun bukan perasaan tunduk dan hormat yang tulus hati. Cu siau hang memahami akan hal ini, dia pun sadar jika ia tidak dapat memperlihatkan suatu kepandayan yang benar-benar bisa membuat orang menjadi kagum dan takluk, sulit baginya untuk membuat orang-orang itu tunduk secara tulus kepadanya. Keempat gerakan dengan delapan jurus inilah merupakan penampilan ketangguhannya dalam permainan pedang. Betul juga di atas wajah sueng segera muncul suatu perasaan kagum yang luar biasa, dengan sinar yang amat serius mereka berseru. Ilmu pedang yang kongcu miliki benar-benar hebat sekali, hari ini sepasang metoh hamba sekalian benar-benar merasa terbuka lebar. Cu siau hang tertawa. Keempat gerakan dengan delapan jurus ini terdiri dari satu rangkaian ilmu pedang, dapatkah kalian mengingatnya baik-baik? Toan San sekalian berempat sedang berbisik-bisik merundingkan sesuatu, kemudian baru jawabnya. Ilmu pedang itu merupunyai pelajaran yang amat luas dan dalam sekali, untuk sesaat sukar buat kami untuk menyerap inti sari yang sebenarnya dari kepandayan itu, dapatkah kongcu memainkan sekali lagi? Cu siau hang manggut-manggut. Boleh saja, nah perhatikanlah dengan seksama. Sekali lagi dia mainkan jurus-jurus pedang itu dengan gerakan yang lebih lamban lagi. Kali ini kelambatannya boleh dibilang mencapai titik yang terendah sehingga setiap jurus dapat terlihat dengan jelas dan lebih seksama. Setelah itu cu siau hang baru menarik kembali pedangnya dan berkata sambil tertawa. Sudah kalian ingat sudah? Bagus sekali. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Seng Hang dan Ho Awan, kemudian lanjutnya, apakah kalian pun dapat melihat dengan jelas? Sudah jelas jawab Seng Hang dan Ho Awan berdua hampir bersamaan waktunya. Kalau begitu, pergilah untuk melatih kepandayan tersebut agar lebih matang. Seng dan kedua orang kiam tong tersebut segera mengiakan bersama dan buru-buru membalikan badan berlalu dari sana. Kini, di dalam ruangan itu tinggal Ong Peng seorang. Sambil berpaling dan memandang sekejap ke arah Ong Peng, pelan-pelan cu siau hang berkata lagi, Pergi dan undanglah kemari Ui Sijit H.O.U. Kong Cu, mereka sedang melakukan perondaan di sekitar tempat ini, mana boleh diundang balik? Aku rasa pada malam ini mereka tak akan balik kemari lagi. Oh 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 oh. Pergilah dan undang mereka masuk. Ong Peng segera mengiakan, dia segera membalikan badan dan berlalu dari situ. Tak lama kemudian ketujuh harimau dari keluarga Ui itu sudah berjalan masuk ke dalam rumah. Menjumpai Kong Cu Ui Sijit H.O.U segera menjura. Tak usah banyak adat. Tujuh harimau dari keluarga Ui segera berdiri berjajar di hadapan anak muda itu dengan sikap yang amat menaruh hormat. Ada perintah apa Kong Cu mengundang kedatangan kami? Tanya Ui Sijit H.O.U kemudian dengan hormat. Apakah kalian semua mempergunakan ilmu golok? Ui Sijit H.O.U mengangguk. Betul. Kepandaian silat yang hamba sekalian latih adalah ilmu golok. Ilmu silat aliran Pak He Bun merupakan ilmu silat yang mengutamakan serangan golok di tengah golok. Bu Hek Bun Cu kami justru terluka oleh serangan golok di tengah golok tersebut. Menjawab pertanyaan Kong Cu, hamba sekalian baru terjun ke dunia persilatan. Tidak banyak persoalan dunia persilatan yang kami ketahui. Aku tahu, aku pun tidak menanyakan persoalan tersebut kepada kalian. Aku hanya ingin mewariskan beberapa jurus ilmu golok kepada kalian semua. Ui Sijit H.O.U tidak seperti To'an San sekalian yang begitu tahu diri. Dia lebih jujur dan berterus terang daripada orang lain, mendengar tawaran tersebut dengan cepat katanya sambil membungkukan badan. Ilmu golok yang hamba sekalian latih merupakan suatu kepandayan yang agak aneh dan termasuk ilmu golok pembunuh secara langsung. Aku khawatir ilmu golok lainnya tak akan sesuai bagi kami. Dari nada pembicaraan tersebut bisa ditarik kesimpulan kalau dia enggan menerima petunjuk dari Cu Siaw Hong. Mendengar perkataan itu, Cu Siaw Hong segera tertawa, lebih banyak ilmu silat yang dimiliki lebih baik untuk manusia semacam kita ini, toh ilmu silat tidak akan menindih badan. Ilmu golok yang akan kewariskan kepada kalian ini meski tidak termasuk suatu kepandayan yang hebat atau luar biasa. Cuma paling tidak pun bukan ilmu golok yang terlalu jelek, untung saja hanya terdiri dari tiga jurus, sehingga untuk dipelajari pun amat cepat. Baik. Bila Kong Cu bersikeras akan mewariskan ilmu golok kepada kami, sudah barang tentu hamba akan menerima tawaran itu. Cu Siaw Hong segera tertawa. Bagaimana kalau golokmu dipinjamkan sebentar kepada aku? Dengan sangat menghormat UYED HOU menggangsurkan goloknya kepada anak muda itu. Cu Siaw Hong segera menyambut golok itu, kemudian berkata, hanya suatu ilmu golok sederhana yang terdiri dari tiga jurus saja, harap saudara sekalian perhatikan dengan seksama. Dengan cepat dia memutar golok serta memainkan ketiga jurus ilmu golok tersebut. Sesudah menyaksikan permainan jurus itu, UYED HOU sekalian baru berdiri tertegun karena tercengang. Ternyata ketiga jurus serangan tersebut benar-benar merupakan suatu ilmu golok yang sangat lihai. Peluh dingin mendadak saja membasai jidat UYED HOU, dengan sangat hormat dia segera menjura seraya berseru. Kong Cu lihai amat jurus serangan itu, betul-betul merupakan jurus serangan yang luar biasa. Tidak terhitung suatu kepandaian sakti, bila kalian merasa ketiga jurus ilmu golok itu masih bisa bermanfaat bagi kalian, silahkan untuk melatihnya dengan lebih seksama. Hamba benar-benar tak tahu diri sehingga berbicara tak benar, untuk kelancangan hamba mohon Kong Cu sudi memaafkannya. Tak usah sungkan-sungkan. Perubahan ilmu golok itu kelewat aneh, agaknya dilancarkan semua dari sudut yang mustahil bisa dilakukan orang, lagi pula perubahannya cukup rumit, sedemikian dasyatnya perubahan itu sehingga hamba sekalian tak sempat menyaksikan permainan jurus itu dengan jelas. Maksud Tui Heng? Sambil menjatuhkan diri berlutut, UYED HOU cepat-cepat berseru, hamba tidak berani, hamba bernama UYED HOU. Baik kata Chus Yau Hang sambil tertawa. UYED HOU, maksudmu titik. Maksud hamba, harap Kong Chus suka mengajarkan sekali lagi kepada kami. Baik perhatikan dengan seksama. Pelan-pelan dia mengangkat gelolok dan sekali lagi membawakan jurus-jurus serangan tersebut. Kali ini ketujuh harimau itu memperhatikan dengan lebih seksama lagi, hampir dengan mati yang terbelalak lebar mereka ikuti semua gerakan itu satu persatu. Kali ini pun Chus Yau Hang menggunakan gerakan yang paling lamban untuk membawakan ketiga jurus serangan tersebut. Walaupun ilmu golok itu terdiri dari tiga jurus, dalam kenyataan ketiga jurus serangan itu beruntun menjadi satu sehingga mirip dengan gabungan satu jurus serangan belaka, perubahan demi perubahan semuanya amat kecil. Tapi justru di antara perubahan yang amat kecil itulah, tersimpan suatu jurus mematikan yang sangat dasyat. Ui Sijit Hau merupakan jago-jago yang ahli di dalam permainan ilmu golok, namun mereka belum pernah menjumpai ilmu golok semacam ini, karena semua kegunaan maupun gerakannya jauh berlawanan dengan teori ilmu golok pada umumnya. Mereka pun cukup menyadari, apabila ilmu golok tersebut dipergunakan maka akan menghabiskan suatu perubahan yang sama sekali di luar dugaan, membuat pihak lawan sama sekali tidak menyangka akan datangnya ancaman tersebut. Kongcu, apakah ketiga jurus ilmu golok ini ada namanya tanya Ui Sijit Hau kemudian? Sebut saja sebagai P.O.M.I.S.M.2, tiga jurus golok pelindung nyawa. Pesan dari Kongcu mengandung arti yang mendalam, hamba sekalian dapat memahami maksud Kongcu itu, maka bila tak sampai keadaan terdesak, kami tak akan mempergunakan ketiga jurus ilmu golok tersebut. Kekuatan yang kita miliki kelewat sedikit, aku tidak mengharapkan ada yang terluka atau tewas di antara kita. Hamba mengerti. Saat itulah Ui Sijit Hau menaruh hormat kepada Cus Yau Hang yang lantaran sedang melaksanakan perintah dalam sekejap saja telah mengalami suatu perubahan yang besar sekali, kini rasa hormat mereka benar-benar muncul dari hati Sanu Bari yang murni. Baik sekarang kalian boleh mulai melatih diri di sini, kata Cus Yau Hang. Kemudian, Selesai berkata di alantes beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam halaman rumah, Su Eng sedang melatih beberapa jurus ilmu pedang yang telah diwariskan kepada mereka itu. Memandang bayangan punggung Cus Yau Hang yang menjauh, rasa hormat yang tulus segera muncul di atas wajah Ui Sijit Hau, terdengar dia bergumam seorang diri. Dalam bidang apa saja dia selalu mengungguli kami, dalam kenyataan kelihayannya memang jauh melebih kami semua YAA, dia memang seorang majikan yang luar biasa, beruntung sekali kami dapat mengikuti dirinya, sudah pasti kepandayan serta keberhasilannya akan meninggalkan suatu cerita yang hebat di dalam dunia persilatan. Ketika berjalan keluar dari pagar bambu Cus Yau Hang merasa agak bangga juga merasa agak sedih. Sebetulnya ketiga jurus ilmu golok yang diwariskan itu bukan ilmu golok yang sesungguhnya, melainkan tiga jurus ilmu pedang yang dipelajarinya dari dalam kitab Bu Beng Kiamboh, kitab ilmu pedang tanpa nama. Sebetulnya kepandayan itu dinamakan Cumia Sam Kiam, tiga jurus pedang perenggut nyawa, suatu jurus pedang yang sangat aneh tapi amat sakti, tiga jurus terlebur menjadi satu dan merupakan serangkaian ilmu pedang yang maha dasyat. Akan tetapi setelah dipengaruhi oleh Cus Yau Hang akhirnya terciptalah suatu kepandayan ilmu golok yang sangat hebat. Sudah barang tentu semua gerak serangannya sama sekali berlawanan dengan gerakan ilmu golok pada. Umumnya, justru karena itu pula, maka ada satu perasaan ilmu golok itu menjadi begitu ganas dan luar biasa. Dia telah merubah tiga jurus pedang menjadi tiga jurus golok, di antara perubahan ilmu golok yang sangat aneh, bagaimanapun juga hal ini mendatangkan perasaan bangga baginya. Akan tetapi bila teringat berapa banyak orang lagi yang bakal tewas di ujung senjata golok Ui Sijit Hao dalam mempraktekan ketiga jurus serangan tersebut, tanpa terasa hatinya kembali jadi sedih. Perubahan jurus dari ketiga jurus ilmu pedang itu membuat Cus Yau Hang mendapatkan suatu ilam yang aneh sekali. Ia berpendapat, seandainya jurus golok dan jurus pedang bisa dipersatukan, bukankah hal ini akan menyebabkan jurus golok maupun ilmu pedang tersebut semakin dasyat lagi? Dia mulai berpikir, dapatkah seseorang menggunakan dua macam senjata, dengan dua macam jurus serangan sekaligus, yakni menggunakan golok dan pedang? Andai kata di tangan kiri membawa golok tangan kanan membawa pedang, Apakah kedua macam senjata yang berada itu bisa dipergunakan bersama dalam suatu gabungan rangkaian jurus serangan yang mematikan? Dalam waktu singkat persoalan itu segera mencekam dan menguasai seluruh pikiran maupun perasaannya. Sambil memejamkan matu dia mulai memeras otaknya keras-keras, entah berapa lama sudah lewat. Tiba-tiba ia mendengar suara teguran dari sisi telinganya. Kong Cu, waktu sudah siang kau harus pergi beristirahat. Sekarang sudah jam berapa kurang lebih kentongan keempat. Baik mari kita kembali ke rumah penginapan. Kong Cu bisik Ong Peng lagi, Tan Heng telah berjanji denganku, sebelum kentongan kelima, dia akan mengirim kabar kemari. Tak mungkin bisa sedemikian cepat Kong Cu, Tan Heng. Aku tahu, mari kita pergi. Sejak saat itu, baik Su Eng maupun Jit Ha Ong sudah mulai menaruh perasaan kagum yang amat mendalam terhadap kebijaksanaan serta ketangguhan Cu Siow Hong. Bukan saja si anak muda itu sudah menampilkan kecerdasan yang luar biasa dalam menghadapi lawan, dia pun menampilkan satu kepandaian silat diawuk sangat dasyat. Ong Peng tidak banyak bicara lagi, buru-buru kawanan jago itu berangkat kembali ke rumah penginapan. Sampai tengah hari keesokannya, belum ada juga kabar berita dari Tan Heng. Seng Tiong Gak, Tiong Dit Ki, Lik Ha O, Ui Bwe dan Ang Botan pun tak ada yang kembali. Ong Peng berusaha menahan diri, tapi setelah bersantap siang, akhirnya dia tak sabar untuk menanti terus, dengan cepat dia berkata, Kong Cu, mereka belum juga ada kabar beritanya aku tahu. Sudah begini lama mereka belum juga kembali, perlukah kita mengutus orang untuk menemukan kembali diri mereka? Bila mereka dapat kembali, tentu saja kita dapat pergi mencarinya, tapi kalau mereka sudah dapat kembali lagi, maka pencarian yang dilakukan saat ini sudah kelewat terlambat. Kong Cu, apakah kita akan lepas tangan dengan begini saja? Ong Peng, sekalipun kita hendak mengurusinya, sekarang juga tak akan mampu untuk berbuat banyak. Kong Cu, daripada kita berdiam diri saja, lebih baik mengiring orang untuk melakukan pemeriksaan. O-O, D-W-O. Tiba-tiba para muka Cu Sian Hang berubah menjadi serius sekali, katanya dengan cepat. Semua tindakan maupun gerakan yang kita lakukan yang bisa saja disertai oleh suatu rencana yang matang namun kita tidak akan memiliki waktu yang luar biasa untuk menyelamatkan suatu kegagalan. Ong Peng segera mengangguk. Apa yang kau katakan memang benar? Mendadak terdengar suatu langkah kaki manusia berkumandang memecahkan keheningan, seseorang telah berjalan masuk dengan langkah lebar, ternyata dia adalah Seng Tiongak. Cu Siaw Hang benar-benar merasa amat gembira, sambil tertawa serunya cepat. Su, buru-buru Seng Tiongak menukas, Tiongak menjumpai majikan. Apakah sudah melakukan kontak dengan lainnya sudah ketiga orang nona selamat semua, sekarang? Mereka sudah menyusul ke dalam suatu lingkungan tertentu dan hingga kini masih bergumul dengan sekawanan manusia. Sekawanan manusia-manusia dari mana saja? Asal-usul mereka kurang begitu jelas, tapi semenjak Itki sudah disekap cukup lama dalam Kebon Raya Ban Ho'awan, sekarang ia sudah mendapatkan banyak perubahan, berubah menjadi lebih matang. Oh-oh-oh-oh! Seng Tai Hiap, apakah kau telah berjumpa dengan Tan Heng? Tiba-tiba Ong Pang menimbrung. Mungkin lantaran Tan Heng sudah lama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, pengetahuannya juga kelewat luas, ilmu menyaruh mukanya jauh lebih hebat daripada kami, sehingga sekarang aku belum berhasil menemukan jejaknya. Oh-oh-oh rupanya begitu. Seng Tiongak tertawa, katanya kembali. Cuma Saudara Ong tak usah khawatir, kami saja tidak mengalami cedera atau kerugian apa-apa, apalagi yang lihai seperti Saudara Tan. A-a-a-i, bila dia tidak kelewat kemaru akan pahala, hal ini sulit untuk dibicarakan lagi. Seng Tiongak kembali tertawa. Kongcu katanya kemudian, bila tiada pesan yang lain, Tiongak ingin mohon diri lebih dulu. Beristirahatlah lebih dulu, sebentar kita akan berbicara lagi dengan seksama. Dia sangat menguatirkan dari keselamatan dari Tong Nit Ki, tapi sampai sekarang kekuatiran tersebut belum juga diutarakan keluar. Memandang hingga Seng Tiongak telah berlalu dari situ, dengan suara rendah Hong Peng segera berkata, Kongcu apakah kita akan melakukan suatu gerakan? Tunggu sampai mereka telah kembali semua, baru dirundingkan lebih jauh, aku telah berkata, siapapun harus sudah kembali kemari sebelum matahari tenggelam hari ini, aku tidak ingin menyaksikan ada orang yang melanggar perintahku ini. Walaupun senyuman masih menghiasi wajahnya, namun ucapan tersebut diutarakan dengan suara yang tegas. Ong Peng tidak berani banyak bicara lagi, dia segera memberi hormat dan mengundurkan diri dari situ. Seng Hang dan Ho Awan berdua masih tetap berdiri di belakang tubuh Cus Yau Hong. Kalian pun boleh pergi beristirahat kita Cus Yau Hong kemudian kemungkinan besar akan terlibat dalam suatu pertarungan yang sengit pada malam nanti. Seng Hang segera membungkukan badan sambil memberi hormat, katanya. Keselamatan Kong Cu merupakan persoalan yang paling kami kuatirkan, lagi pula hamba pun tidak merasa kelelahan. Untuk bisa mendapatkan semangat serta tenaga yang baru, maka seseorang mesti beristirahat dengan secukupnya, dengan begitu kau baru akan memiliki kekuatan yang paling baik untuk membunuh musuh, nah mundurlah kalian beristirahat, jauh lebih penting daripada segala galanya. Kong Cu, biarlah hamba dan Ho Awan secara bergilir berjaga-jaga di sini, sehingga bila mana perlu Kong Cu pun bisa memberikan perintahnya kepada kami. Menyaksikan kesungguhan hati mereka, Cus Yau Hong merasa tak enak untuk menampik, terpaksa dia manggut-manggut. Kalau begitu berjaga-jagalah di luar kamar, di dalam dua jam mendatang siapapun dilarang mengusik diriku. Seandainya dia telah kembali, suruh mereka menunggu, menunggu setelah dua jam lagi baru datang menjumpai aku. Hamba turut perintah. Bersama Ho Awan, ia segera mengundurkan diri dari situ. Cus Yau Hong segera menutup kamar dan beristirahat sebentar, kemudian dengan jari tangan menggantikan pedang, ia mulai melatih jurus-jurus pedang yang tertera di dalam kitab tanpa nama itu. Semua teori tersebut sudah diahapal di luar kepala, kini tinggal melatihnya hingga matang. Selama ini, belum pernah dia mempuhai perasaan bahwa ilmu silat merupakan suatu kebutuhan yang amat mendesak seperti kali ini. Entah bagaimanakah jalan pemikiranmu, tapi bila seorang manusia sudah terjun ke dunia persilatan, maka dia tak dapat kelewat mengikat diri dalam peraturan, atau dengan perkataan lain jika seseorang ingin memimpin suatu kelompok atau organisasi, maka baik di dalam ilmu silat maupun dalam akal cerdik, dia mesti memiliki kelebihan daripada orang lain. Dia teringat betapa banyaknya waktu yang diahamburkan di masa lalu, padahal sudah banyak jurus serangan yang tercantum dalam kitab tanpa nama itu yang dihapalkan olehnya, namun hingga kini belum pernah melatihnya secara bersungguh-sungguh. Bila dia mau melatih diri dengan setulus hati, maka sekarang paling tidak sebagian besar jurus serangan tersebut sudah dapat dikuasahi olehnya. Kini dia harus mempergunakan setiap detik yang ada untuk mempelajari semua jurus pedang yang ada dalam kitab tersebut. Setelah melewatkan banyak waktu untuk beristirahat dan berpikir, akhirnya dia menjumpai banyak jurus pedang yang tercantum di dalam kitab tersebut. Tidak ada suatu pun yang bukan merupakan jurus serangan yang biasa. Asal dia mengambil berapa jurus saja di antaranya untuk diwariskan kepada orang lain, maka hal tersebut tentu akan merasa terkejut bercampur keheranan. Maka seorang pendekar pedang yang amat lihai pun secara diam-diam telah muncul dalam dunia persilatan. Dia tumbuh dalam suasana yang serba terburu dan serta repot oleh keadaan. Baru saja Cu Siang Hang selesai melatih serangkaian ilmu pedang, dari luar pintu sudah terdengar suara orang mengetuk pintu sambil berseru dengan suara keras. Kongcu, Kongcu. Itulah suara dari Seng Hong. Cu Siang Hang bangkit berdiri, mengatur pernafasan dan pelan-pelan membuka pintu. Tampak Tan Heng bermandikan keringat serta tubuh yang kotor karena debu sedang berdiri di belakang Seng Hong. Tak usah ditanya lagi, sudah pasti ada persoalan penting yang hendak segera disampaikan. Benar juga, belum sampai Cu Siang Hang bertanya, Tan Heng telah berkata lebih dulu. Kongcu, Likhao, Uibwe dan Angbotan berada dalam keadaan berbahaya, dia minta bantuan Kongcu untuk mengiring orang ke sana menolong mereka bertiga. Sekarang di mana orangnya? Disekap dalam perahu besar yang berlabuh di tepi pantai Siang Keng. Di atas perahu. Benar. Baik, masuklah lebih dulu, seka keringat di atas wajahmu, kemudian terangkan yang lebih jelas. Tidak Kongcu menolong orang bagaikan menolong api, untuk menolong mereka kita mesti bergerak sekarang juga. Cu Siang Hang segera tarik napas panjang-panjang, sahutnya kemudian, baiklah, mari kita segera berangkat. Kongcu, siapa saja yang turut di dalam operasi kali ini tanya Seng Hang cepat. Panggil Long Peng, kita akan berangkat dulu, sedang kau dengan membawa Seng Ya, Su Eng dan Jit Hao menyusul belakangan. Seng Hang mengiakan dan segera membalikan badan berlalu dari situ. Di tepi sungai Siang Keng, tampak sebuah perahu besar berlabuh di situ, perahu itu termasuk ukuran besar, berlayar dua, berwarna merah dengan tulisan emas yang tertulis di situ adalah kata-kata. Siu Se Tok Hu. Oh oh, perahu ini adalah perahu seorang pembesar kata Cu Siang Hang setelah melihat keadaan perahu tersebut. Yee, dalam perahu inilah mereka disekap, dengan kepala metu sendiri ku saksikan mereka bertiga dinaikan ke atas perahu tersebut. Apakah kau tidak salah melihat? Kalau perahu yang digunakan adalah perahu pembesar, titik kelemahan yang ada di sini menjadi besar sekali. Benarkah perahu pembesar? Aku tidak tahu, tapi aku berani menjamin kalau mereka bertiga naik ke atas perahu ini. Dengan cepat dia melanjutkan. Kecuali dengan cepat mereka memindahkan pula mereka bertiga ke tempat lain, tetapi aku rasa hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Baik, mari kia naik ke atas perahu Tan Heng menghembuskan napas panjang, kemudian berkata. Kongcu, seandainya perahu ini benar-benar adalah perahu pembesar, maka bila kia naik ke atas, apakah tidak akan menimbulkan kesulitan yang amat besar untuk kita? Perduli perahu mereka adalah perahu milik siapa, pokoknya asal mereka berani menawan Lik Hao, Ui Bwe dan Ang Botan, maka kita tak usah takuti dirinya lagi. O-oh-oh-oh-oh. Jus Yohang memperhatikan sekejap suasana sekeliling tempat itu, segera dijumpainya ada sebuah papan penyeberang menghubungkan daratan dengan perahu itu, tanpa berbicara dia segera menuju ke dalam perahu tersebut. Seng Hong dan Hoawan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Sedangkan Tan Heng dan Ong Peng menyusul di belakang Hoawan. Perahu tersebut adalah sebuah perahu besar yang amat hebat, bahkan di atas papan penyeberangan dilapisi dengan permadani berwarna merah. Kalau dilihat dari bentuknya maka perahu besar ini adalah sebuah perahu penumpang. Ruangan perahu yang tersedia hampir menempati sebagian besar dari perahu itu. Pintu depan ruang perahu berukirkan suatu ukiran yang indah, tirai putih menutupi jendela, malah di depan pintu masih tergantung dua buah lentera model keraton. Di atas gelada suasana amat sepi dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Sambil menghembuskan napas panjang, Cus Yau Hong berkata, Seng Hong, kesanalah dan ketuk pintu, mohon bertemu. Seng Hong mengiakan, dia meraba gagang pedang di atas bahunya, lalu selangkah demi selangkah maju ke depan. Sebagai seorang pendekar pedang, meraba gagang pedang yang biasa dipergunakannya merupakan suatu kebiasaan bila menghadapi suatu peristiwa, karena dengan meraba gagang pedang tersebut maka akan mendatangkan suatu perasaan siap dan keyakinan pada kemampuan sendiri yang amat tebal. Seng Hong yang tebal mendapat didikan dengan disiplin tinggi segera maju mengetuk pintu ruang perahu, kemudian dengan cepat dia mundur kembali selangkah. Pintu ruang perahu segera terbuka seorang lelaki setengah umur yang berbaju warna hitam dengan membawa sebuah huncuei berjalan keluar, dia memperhatikan Seng Hong sekejap, kemudian tegurnya. Ada urusan apa kau datang kemari apa kedudukan loh yang di tempat ini? Bukan menjawab pertanyaan itu, lelaki setengah umur tersebut menjadi naik pitam. Kau tahu tempat apakah ini teriaknya? Aku tahu, inilah sebuah perahu pembesar lelaki setengah umur itu kembali tertawa dingin. Kalau sudah tahu kalau perahu seorang pembesar, mau apa kau naik kemari? Seng Hong tertawa. Aku tahu kalau perahu ini adalah sebuah perahu pembesar, tapi orang yang mempunyai pangkat, biasanya sangat tahu aturan, oleh karena itu kongcu kami sengaja datang berkunjung kemari. Oh 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 ada urusan apa kongcu kalian datang kemari? Tentunya kau bukan tuan rumah bukan tukas senghang sambil tertawa lebar. Walaupun loh bukan tuan rumah, namun kedudukanku adalah seorang congkoan, persoalan yang ada dalam perahu ini entah kecil atau besar harus mendapatkan persetujuanku lebih dulu. Walaupun ucapanmu ada benarnya, namun kau hanya bisa berbicara denganku, sebab kedudukan kongcu kami amat terhormat, kedudukanmu sebagai congkoan masih belum berbobot. Lelaki setengah umur itu menjadi gusar sekali tiba-tiba bentaknya dengau suara keras. Hei, kau lagi ngacobelo apa saja? Aku tidak mengacobelo, apa yang ku jawab adalah kata-kata yang sebenarnya, congkoan taijin, setelah kami berani datang kemari, itu berarti kami tidak akan takut menghadapi persoalan macam apapun, paling baik lagi kalau kita bisa berbincang-bincang dalam suasana yang baik dan damai. Lelaki setengah umur itu mendengus dingin, sorot matanya segera dialihkan ke samping dan memperhatikan sekejap cus Yao Hang yang waktu itu sedang bergendong tangan sambil memandang angkasa. Diakah kongcu kalian, tegurnya kemudian? Betul. Tanda petik. Baik kalau kalian tak berani memanggilnya, biar aku yang memanggil, seraya berkata lelaki setengah umur itu segera maju ke depan. Mendadak senghang merentangkan tangan kanannya untuk menghalangi jalan pergi lelaki setengah umur itu tegurnya lagi ketus. Tunggu sebentar, lebih baik panggil keluar majikanmu lebih dulu baru berbicara lagi. Lelaki setengah umur itu menghisap huncuenya dalam-dalam, kemudian baru tertawa seraya berkata. Anak muda nyalimu benar-benar besar sekali. Kalau nyaliku tidak besar masa berani naik ke atas perahu kalian ini? Ehem, kebesaran nyalimu memang sangat mengagumkan, sudah banyak manusia yang pernah lohu jumpai, tapi belum pernah ku jumpai seorang manusia yang bernyali besar tekebur seperti kau. Mana, mana, hari ini kau toh sudah menjumpainya lelaki setengah umur itu segera manggut-manggut. Baiklah, sekarang aku hendak memberitahukan kepada kalian, siapa saja yang tinggal di dalam perahu ini katanya. Siapa? Keluarga dari Cuhu Chiang, Panglima Air yang menguasai sepanjang sungai Tiangkeng. Keluarganya yang tinggal di sini. Benar, bila Panglima sendiri berada di perahu ini, HMM, cukup menyaksikan caramu naik ke perahu sambil membawa pedang pun sudah akan dicap sebagai pemberontak yang bermaksud jahat, sedari tadika sudah dibekuk batang leharnya. Congk Antai Jin sekarang Panglima tidak berada di sini, siapakah di antara penghuni perahu ini yang dapat mengambil keputusan? Sudah barang tentu Cuhu Jin. Seng Hong berpaling dan memandang sekejap ke arah Cuhu Hong, melihat pemuda itu tidak bermaksud untuk menghalangi perbuatannya, bahkan berlagak seakan-akan tidak melihat ataupun mendengar dengan cepat dia tertawa kembali. Kalau begitu undanglah keluar Cuhu Jin. HMM, kau benar-benar kurang ajar seru lelaki setengah umur itu marah. Mendadak dia mengayunkan tangan kanannya sambil melancarkan cengkeraman ke depan. Dengan cekatan Seng Hong berkelit ke samping kemudian sambil membalikan badan dia lancarkan sebuah babatan balasan. Dengan tangan sebelah memegang Hun Chui, tangan yang lain bertarung melawan Seng Hong, dalam waktu singkat lelaki setengah umur itu sudah melepaskan serangan sebanyak 10 jurus. Seng Hong tidak berhasil menyarankan pukulan maupun totokannya ke tubuh lelaki setengah umur itu, sebaliknya lelaki setengah umur itu pun tidak berhasil mencengkaram urat nadi pada pergelangan tangan Seng Hong. Dengan cepat lelaki setengah umur itu mundur satu langkah, kemudian sambil menghentikan serangannya dia berkata, Bagus sekali anak muda, kepandaian silat yang kau miliki memang hebat sekali. Sama-sama, sama-sama. Ho Awan yang selama ini berdiri di samping Chui Siao Hong, mendadak buka suara sambil berkata, Seng Hong, Kong Chui sudah tidak sabar lagi untuk menunggu lebih lama. Seng Hong mengiakan, tangan kanannya segera menggenggam gagang pedangnya dan berkata dingin. Bila kau tidak bersedia juga untuk memberikan laporan ke dalam atas kedatangan kami, jangan salahkan kalau aku akan menggunakan pedang untuk menyerangmu. Sebenarnya lelaki setengah umur itu tidak memandang sebelah mata pun terhadap Seng Hong, tapi setelah terjadi pertarungan barusan, dia baru sadar kalau telah berjumpa dengan musuh tangguh. Kalau dilihat gerak-gerik si bocah muda yang begitu cepat cekatan, bisa ditarik kesimpulan kalau dia adalah seorang manusia yang tidak gampang untuk dihadapi. Memandang sekejap ke arah Ho Awan, lalu memandang pula ke arah Chui Siao Hong, akhirnya lelaki setengah umur itu merasa jari dengan sendirinya, pelan-pelan dia menyaut. Baiklah, jika kalian bersikeras hendak menjumpainya, terpaksa aku harus memberikan laporan ke dalam. Kami bersikeras akan menjumpainya, kalau bisa makin cepat semakin baik. Sambung Seng Hong dingin. Baik, harap kalian tunggu sebentar-tunggu sebentar. Sebetulnya lelaki setengah umur itu sudah bersiap-siap untuk membalikan badan dan masuk ke dalam, mendengar seruan tersebut, dia segera berhenti kembali. Ada urusan apa dia bertanya. Kong Chu kami sudah tidak sabar menunggu, sebagai congkuan seharusnya kau persilahkan Kong Chu kami untuk masuk ke ruanganmu dan duduk menunggu di situ. Baiklah. Dengan langkah cepat Seng Hong segera menuju ke hadapan Cus Yau Hang dan berkata sambil memberi hormat. Silahkan masuk ke ruangan untuk duduk lebih dulu Kong Chu. Cus Yau Hang mengangguk dan segera melangkah masuk ke dalam ruangan perahu. Seng Hong dan Ho Awan berjalan lebih dulu di paling depan, Cus Yau Hang di tengah dan Ong Peng serta Tan Heng mengikuti dari belakang. Waktu itu Tan Heng telah membersihkan obat penyarumukannya dan pulih kembali dalam wajah aslinya. Ruangan tamu dalam perahu itu amat besar, di situ tersedia enam buah kursi. Sambil menghembuskan napas panjang, Seng Hong berkata, Cong Ho An, cepat melaporkan kedatangan kami kepada majikanmu. Lelaki setengah umur itu tertawa hambar, katanya, Sekarang juga aku akan pergi, tapi ada satu hal perlu. Ku terangkan lebih dulu. Baik katakanlah. Kalian berani memasuki ruangan yang dihuni keluarga pembesar, dosa ini sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati kepada kalian. Apakah saudara semua merasa perlu untuk memikirkannya kembali? Apalagi yang mesti dipikirkan? Tak usah dipikirkan lagi, kalau tidak ada keyakinan yang bisa diandalkan, masa akan datang kemari. Laporkan saja kehadiran kami ini. Tanpa berbicara lagi lelaki setengah umur itu segera membalikan badannya dan berlalu dari situ. Tak selang beberapa saat kemudian mereka dengar suara mainan yang berdentingan lalu tampak dua orang dayang berbaju putih sambil memimbing seorang perempuan cantik berbaju hijau pelan-pelan berjalan keluar. Dia adalah seorang perempuan yang amat cantik dengan mengenakan gaun berwarna hijau, kulit badannya putih dan halus sekali, gaun panjangnya nampak menutupi sepasang kakinya hingga sewaktu berjalan amat tertita-tita, agaknya dia berkaki kecil. Sebenarnya perempuan itu tidak terlampau cantik, tapi justru mempunyai kematangan seorang perempuan yang merangsang, di antara bibirnya yang mungil tampak dua baris giginya yang kecil dan putih bersih begitu munculkan diri segera tegurnya siapakah yang ingin berjumpa denganku. Sambil berkata sepasang matanya dengan cepat dialihkan ke wajah Cu Xiaohong. Aku ingin menjumpai Hu Jin, jawab Cu Xiaohong sambil tertawa. Tolong tanya siapa namamu? Cu Xiaohong, Cheng Chu dari perkampungan Ingguat San Cheng. Aku adalah Lok Ong Si Lok Hu Jin. Tidak berani, seingatku belum pernah berjumpa muka dengan Cu Cheng Chu. Aku orang Si Chu pun tidak kenal dengan Hu Jin, aku baru pertama kali ini datang berkunjung. Kalau begitu Cu Cheng Chu adalah sahabat karib suamiku, dengan Lok Sian Seng pun aku belum pernah bersuam muka. Kalau memang tak pernah saling mengenal, tindakan Cu Cheng Chu yang berkunjung ke perahu kami ini apakah tidak terasa agak berlebihan? Ya, kedatanganku memang terasa agak berlebihan, cuma kalau tak ada urusan tentu tak akan berkunjung kemari, aku ingin minta beberapa keterangan tentang suatu persoalan. Baik, katakanlah Cu Cheng Chu. Aku ingin tahu apakah kedudukan yang sebenarnya dari Liok Tai Jin. Suamiku adalah wakil panglima yang menguasai daerah sepanjang sungai Xiangkeng. Oh oh kalau begitu suatu pangkat yang sangat tinggi. Tidak berani, yaa begitulah. Hu Jin, apakah Lok Tai Jin tidak berada di atas perahu? Tidak ada, dia sedang ada urusan di kota Xiangyang, tapi sebelum hari menjadi malam nanti pasti sudah kembali kemari. Seandainya aku ingin mengajukan pertanyaan kepada Hu Jin, apakah Hu Jin dapat mengambil keputusan? Ini tergantung pada urusan apakah itu. Selainya, aku tak pernah mencampuri urusan dinas suamiku. Persoalan ini boleh dibilang termasuk setengah dinas setengah pribadi. Kalau begitu silahkan Cheng Chu utarakan. Dia lemah lembut dan penuh sopan santun, memang gerak-geriknya menunjukkan gaya seorang nyonya besar. Cus Yao Hang memperhatikan Lok Hu Jin sekejap, lalu ujarnya sambil tertawa, Hu Jin, apakah pihak panglima mengurusi soal tangkap menangkap orang? Tentang masalah seperti itu, kami kaum perempuan selamanya tak pernah tahu menahu, sahut Lok Hau Ji NOO. Kalau begitu, kami harus menunggu sampai kedatangan Lok Tai Jin. Benar bila persoalan yang hendak dibicarakan Cheng Chu adalah masalah urusan dinas lebih baik tunggu saja sampai ke pulangan suamiku. Hu Jin kapan kah Lok Tai Jin pergi meninggalkan tempat ini? Chu Cheng Chu, pertanyaanmu aku rasa kurang tepat. Pertanyaan yang kelewat berlebihan. Betul, jelek-jelek suamiku adalah seorang wakil panglima pembesar kerajaan, tapi kau mengajukan pertanyaan dengan seenaknya sendiri, apakah care semacam ini tidak kelewat tekebur? Hu Jin, harap kau maklum, setelah aku berani datang kemari berarti aku tak takut menghadapi kesulitan. Jadi Chu Cheng Chu hendak men gertak. Bukan begitu, aku sedang mengajukan satu persoalan secara bersungguh-sungguh kepada Hu Jin, dan aku harap Hu Jin bersedia memberi jawaban yang sebaik-baiknya atas pertanyaanku ini. Telah ku katakan, selamanya aku tak akan mencampuri urusan dinas suamiku, bila Chu Cheng Chu ingin mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, lebih baik nantikan saja sampai suamiku pulang. Chu Siow Hang segera tertawa. Hu Jin, sayang sekali aku tak bisa menunggu terlalu lama di sini. Lantas apa yang hendak kau lakukan terpaksa aku akan menggeledah perahu. Kau bilang apa lho Hu Jin segera tertegun dibuatnya. Menyaksikan gerak-gerik perempuan itu, Chu Siow Hang segera berpikir dalam hatinya, pandai benar perempuan ini berlagak, dan lagi dia sangat pandai menguasai diri berpikir demikian, dia lantas tertawa dingin, katanya lagi. Hu Jin, aku rasa inilah satu-satunya care yang bisa kulakukan. Kau benar-benar mengemaskan sekali, apakah kau lupa tempat apakah ini? Begitu berani kau berbuat lancang di sini. Hu Jin, sudah ku katakan, setelah kami berani datang kemari berarti kami tak akan khawatir menghadapi akibat apapun. Kau benar-benar manusia tak tahu diri, sebenarnya apa maksud tujuanmu lho Hu Jin tampak sangat gusar. Chu Siow Hang sama sekali tidak menggubri seruan orang, dia berpaling dan bentaknya keras, geledah. Ong Peng, Tan Heng ditambah Ho Awan segera menyerbu masuk ke dalam ruangan perahu. Berhenti mau apa kalian bentak lho Hu Jin? Kalian boleh pergi Chu Siow Long mengulapkan tangannya, Seng Hong, halangi hujan ini. Seng Hong mengiakan, dia segera maju dua langkah dan menghadang di hadapan lho Hu Jin, ujarnya. Hu Jin, bila kau ingin ke sana, maka hanya ada satu care yang bisa kau lakukan yakni mengandalkan ilmu silatmu untuk menerjang lewat. Kau adalah penyemun? Anggap saja begitu nyonya. Hamba hanya tahu melaksanakan perintah majikanku, apapun yang mau nyonya bicarakan, silahkan langsung dibicarakan dengan majikan kami. Aku sedikit tidak habis mengerti, sebenarnya kalian datang dari mana dan apa yang kalian cari di tempat ini? Nyonya, bagaimana hanya ada satu care yang bisa kau lakukan untuk mencegah mereka, menyerbu ke dalam ruangan kata Chu Siow Hang tiba-tiba? Bagaimana caranya gunakan ilmu silatmu? Oh 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 apakah selain care ini sudah tiada care yang lain lagi? Tidak ada, bila nyonya enggan turun tangan, maka terpaksa biarkan saja mereka melakukan penggeledahan. Chu Kong Chu, sungguh tak disangka seorang yang nampaknya lemah lembut dan terpelajar, ternyata tak lebih hanya seorang pentolan penyemun yang tak tahu aturan. Diam-diam Chu Siow Hang berpikir dalam hatinya, mungkinkah mereka sudah melakukan persiapan yang matang? Kalau tidak mengapa ia nampak begitu tenang? Rupanya Ong Peng, Tan Heng serta Ho Awan telah menyerbu masuk ke ruang perahu. Tapi Lok Hu Jin tidak mencoba untuk menghalanginya, demikian pula lelaki yang mengaku sebagai congkan tersebut, dia pun tetap berdiri tak bergerak. Dengan pedang terhunus Seng Hang berdiri tegak di depan pintu ruangan sambil berjaga-jaga. Nyonya Lok aku merasa keheranan tanya Chu Siow Hang kemudian dengan suara nyengir. Heran apa? Sudah jelas Nona memiliki kepandaian silat yang hebat, mengapa kau tidak mencoba untuk menghalangi kami? Kalian pencoleng yang tak tahu diri, sudah berani berbuat kekerasan, sekarang masih berani berbicara senaknya. Mungkinkah perempuan ini benar-benar tidak pandai bersilat? Ketika menengok ke arahnya, tampak sepasang mata perempuan itu berkaca-kaca, seperti seorang yang hampir menangis. Air Matu telah menutupi sinar matanya. Dengan perasaan apa boleh buat pelan-pelan ia duduk di atas kursi. Dua orang dayangnya tetap berdiri di samping Lok Hu Jin. Kenyataan yang terpapar di depan Matu sekarang membuat Chu Siow Hang mulai ragu dengan dugaan sendiri. Mungkinkah perempuan ini benar-benar nyonya wakil Panglima? Kalau memang demikian, gara-gara yang dibuatnya ini cukup besar. Sementara dalam hatinya berpikir, di luar dia berkata dengan suara pelan. Nyonya, persoalan yang terpenting adalah aku tidak percaya kalau kau adalah nyonya Lok yang sesungguhnya. Lok Hu Jin menjadi naik pitam, teriaknya. Kau benar-benar pandai sekali ngacobe lo, mungkin di dunia ini penuh dengan orang yang menyaru orang lain, tapi mana mungkin ada orang yang kesudian menyaru sebagai bini orang lain? Nyonya Lok Hu Chiang sampai kapan baru akan kembali? Sebelum hari menjadi gelap nanti. Chu Siow Hang segera manggut-manggut. Baik katanya, sebelum malam tiba nanti, mungkin kami juga sudah meninggalkan tempat ini, itu berarti tak akan bersuamuka dengan Lok Hu Chiang. HMMM kalian sudah tahu kalau dia tak berada di atas perahu, oleh karena itu baru berani membuat tonar di sini. Perkataan Hu Jin kelewat berat, sekalipun Lok Hu Chiang berada di sini, bila kami ingin datang, kami tetap akan datang. Kalau begitu kalian adalah manusia yang tidak takut langit, tidak takut bumi dan tidak mengenal artinya hukum? Ucapan Hu Jin kembali kelewat serius. Tiba-tiba Lok Hu Jin bangkit berdiri, tampaknya dia seperti hendak mengumbar hawa amarahnya, tapi setelah memandang sekejap ke arah Chu Siow Hang tiba-tiba nyonya itu duduk kembali dan menghela nafas Panyain G. A-A-A-A-I Chu Cheng Chu, sesungguhnya apa yang kalian kehendaki? Mencari orang. Siapa yang kalian cari? Suamiku atau aku sendiri semua bukan? Tolong katakanlah kepadaku, sebenarnya apakah yang sedang kalian cari? Mengapa yang dicari adalah kami? Kami datang mencari tiga orang nona, ada orang menyaksikan mereka digusur ke dalam perahu ini. Lok Hu Jin segera berpaling ke arah Chong Kuan-nya dan memandang sekejap lalu bertanya. The Chong Kuan, apakah di atas perahu kita ini terdapat tawanan yang tak dikenal? Tidak ada. Chu Cheng Chu, perempuan macam apakah yang sedang kalian cari? Semestinya dia tak akan membawa tawanan ke tempat tinggalku ini, kali ini dia sedang melaksanakan tugas di luar, mungkin saja dapat melakukan suatu pelanggaran terhadap kebiasaan tersebut. Cuma aku tidak mengetahui persoalan itu, semestinya The Chong Kuan akan tahu dengan jelas.